Bupati Minahasa, Insinyur Royka Oktavian Roring MSI memimpin apel kerja awal bulan aparatur sipil negara dirangkaikan dengan pekan panutan pelaporan SPT Tahunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jawinan Kesehatan Daerah serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada hari Senin 4 Maret 2019 di halaman kantor Bupati Minahasa Bupati Minahasa menyampaikan apel perdana ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat motivasi kerja serta membangun kebersamaan tim kerja pemerintah daerah dalam mensinergikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar selaras dengan dinamika tuntutan perubahan yang berkembang dalam lingkup pemerintah Kabupaten Minahasa Jika semua aparatur yang bertugas di Kabupaten Minahasa memiliki panggilan kehabdian yakin setiap waktu yang dilawai pasti akan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan dan bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Dengan demikian tentu, visi RRRRD yaitu terwujudnya Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya berdaulat adil dan sejahtera Merupakan saat yang tepat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk berusaha mengedepankan dan cara kerja berdasarkan visi dan misi yang sudah kami jajangkan Komitmen pemerintah yang bersinegeris antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lewat kerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu kerjasama lanjutan dalam rangka menumpang kesehatan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Minahasa juga mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan karena 100% masyarakat di Kabupaten Minahasa sudah diprotek oleh BPJS Kesehatan dan juga ada sekitar 7.000 BPJS mandiri yang beralih ke BPJS yang ditanggung pemerintah Dengan kerjasama ini kita sudah, apa, kita melanjutkan program yang juga sudah kita ternatangani di bulan di Oktober yang lalu, 1 Oktober yang lalu yaitu 100% warga atau rakyat Minahasa sudah di cover lewat BPJS Kesehatan baik dari jam kes mas dan sisanya jam kes dah dan yang kedua yaitu kerjasama kita dengan BPJS Tenaga Kerja dimana kita tahu bersama bahwa satu-satunya gubernur yang sudah memprogramkan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan lewat pekerja keagamaan itu adalah gubernur kita nah kita juga melengkapi itu dengan perangkat desa termasuk tenaga harian lepas dan memang itu masih terbatas total jumlah yang kami tahu yang ada di Kabupaten Minahasa dari program provinsi dan kabupaten berjumlah 8.989 tapi tentu ada uraiannya jadi saya kira itu intinya disini bahwa bagaimana pemerintah kabupaten ini berusaha ya berusaha meningkatkan kesejahteraan dan apa kesejahteraan baik dari perangkat dan warga pertama-tama untuk dari sisi jumlah penduduk sebetulnya untuk Kabupaten Minahasa sudah 100% secara jumlah namun memang secara realnya masih banyak serta dari penduduk Minahasa yang melakukan updating data dari kami sehingga saya rasa komitmen dari pemerintah Kabupaten Minahasa yang bagus ini tentunya ingin memberikan jaminan kesehatan pada seluruh masyarakat untuk ke depan mungkin dengan adanya Perpres 82 khusus untuk segmen kepala desa dan perangkat desa itu yang akan kami usahakan di tahun ini dapat realisasi untuk wilayah Kabupaten Minahasa karena selama ini para perangkat desa itu sudah masuk namun dalam segmen jaminan kesehatan daerah nah mungkin 2019 target kami adalah menjadi segmen khusus sesuai dengan Perpres 82 sehingga jaminan pelayanannya pun akan berbeda satu tingkat di atas dari jam kesehatan tentu saja kami sangat mengapresiasi peran dari Pak Bupati beserta seluruh jajarannya yang telah menjaminkan seluruh masyarakatnya karena ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 40 2014 di mana pemerintah negara Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Pemda Kabupaten Minahasa ingin memwujudkan kenyamanan ketenangan bagi masyarakat Minahasa dalam melakukan pembiayaan penan kesehatan sehingga mereka tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada di Minahasa tanpa memikirkan biaya mereka bisa dilayani dengan baik dan mekian juga komitmen pemerintah dengan diserahkannya dana santunan sebesar Rp24 juta kepada ahli waris dari perangkat desa dan tokoh agama yang meninggal dunia pemerintah juga menjamin 3534 orang aparatur desa dan tenaga THL BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya di tahun 2018 BPJS Tenagakerjaan telah melindungi 2631 pegawai non-ASN THL serta 550-an aparatur kelurahan ini merupakan tanda bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa sangat memperhatikan jaminan ketenaga kerjaan semua program nasional telah dilakukan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dengan program dari pemerintah tentunya ini bagian dari sinergi kami dengan pemerintah Kabupaten Minahasa di dalam memberikan perlindungan khususnya bagi pekerja non-ASN tenaga kerja harian lepas termasuk perangkat-perangkat desa yang ada di Kabupaten Minahasa tentunya amanah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa ini adalah bahwa kami harus terus bersinergi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa yang mereka merupakan peserta program BPJS ketenaga kerjaan seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati bahwa seluruh fasilitas penyelenggaraan program ini yang diamanahkan kepada kami tentunya memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan yang lebih baik mendekatkan kami kepada seluruh masyarakat pekerja di Kabupaten Minahasa hari ini kami menyerahkan dua santunan khusus untuk aparatur desa, sekretaris desa dua orang, masing-masing 24 juta dan beberapa waktu kami juga sudah menyerahkan santunan-santunan terkait dengan THL atau non-ASN dan tadi juga diserahkan perlindungan program lintas agama pekerja sosial keagaman yang ada di provinsi tentunya ini menjadi bagian dari warga masyarakat Kabupaten Minahasa yang diserahkan oleh Pak Bupati yang memberikan dukungan penuh pelaksanaan ini yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara Bupati juga menghimbau kepada Kepala SKPD yang belum melaporkan pajak harus melapor sebelum tanggal 30 Maret ini mensukseskan penyelenggaran pekan penutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keperluan seluruh masyarakat akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan di Indonesia dalam memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT Dirjen Pajak pada tahun 2013 berinovasi memperkenalkan pelaporan secara online melalui e-feeling dan membuat setoran pajak melalui e-billing pada tahun 2018 pelaporan melalui e-feeling oleh seluruh wajib pajak di Indonesia mencapai lebih dari 9 juta wajib pajak kita mengadakan pekat panutan yang sudah merupakan program dari pemerintah pusat, dari depan juta pajak pekat panutan ini mengajak ke seluruh pimpinan-pimpinan daerah untuk menjadi panutan bagi masyarakat memuas maupun pada pelaku-pelaku usaha jadi pada saat ini kita melakukan pekat panutan di wilayah kerja Kabupaten Minahasa disini ada Bapak Bupati, kami jadi Direktur Tuhan Pajak Pak sangat mengucapkan terima kasih apresiasi kami atas dukungan Bapak, atas ikut serta Bapak di dalam subscribe dan panutan ini tadi kita sudah sampaikan sama-sama kita lihat sama-sama bahwa Bapak Bupati sudah menyampaikan SPT-nya juga dengan forkomendasi Bapak Terminal Asia sini dan itu menjadi suatu contoh bahwa pejabat publik itu memang betul-betul tar pajak bahkan melakukan pelaporan sebelum berakhirnya 31 Maret yang kami harapkan juga bisa berlangsung di pemerintah-pemerintah Kabupaten Kota yang lain untuk KISN yang melaporkan sampai sekarang kami belum melihat data statistiknya tapi masih belum banyak banget karena ada juga SKPD-SKPD yang mungkin nanti kita minta bantu yang belum sama sekali mengeluarkan form A2 jadi form A2 ini adalah bukti potong dari bendara-bendara untuk nanti setelah diisi atau dikeluarkan inilah menjadi dasar pertunuhan pajak dari seluruh ASN yang ada di dalam SKPD tersebut jadi masih belum semua karena itu kami melakukan jemput bola ke beberapa titik satu titik di Kabupaten Minasa sini kemudian satu titik ada di Polres Minasa satu titik ada di Kodim Minasa kita mendirikan posko-posko di situ untuk menjemput bola mudah-mudahan fungsi pelayanan yang kami lakukan bisa diterima oleh masyarakat karena disini perlu adanya saling sinergi antara wajib pajak dengan kantor pajak kami berusaha mendekatkan diri ke kantor-kantor yang kami anggap penerimaan SPT-nya akan besar dan membantu masyarakat apresiasi kami kepada KPP Pratama Bitung yang langsung seperti yang kita dengarkan tadi jemput bola dan tidak tanggung-tanggung Pak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Pak Maruli sendiri yang hadir dan semua perangkat atau pejabat teras ini satu penghargaan bagi kami di Kabupaten Minasa makanya saya juga bersama Forkompimda tadi yang sudah menerima ya ini SPT-nya sudah melaporkan langsung menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD dan seluruh SN untuk menyelesaikan itu dalam dua hari nanti kita akan lihat karena memang ada juga SN yang masih belum paham seperti yang Pak Maruli sampaikan gaji konornya sudah dipotong pajaknya tetapi mereka tidak melaporkan itu kan mesti ada tetap biarpun itu nihil tapi harus dilaporkan, harus diproses nah ini tentu kita berharap sebagian program dua hari ini akan mungkin saja tidak 100% karena ada yang di kecamatan tetapi minimal dalam dua hari ini kita berharap mayoritas SN bisa menyelesaikan dari Tondano Minasa Tim Sulut News TV Kristian Tangkire melaporkan selamat menikmati